Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pembelajaran yang bersifat daring Kita mulai dari Al-Fatihah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Ghayril maghubi alayhim waladdalin Amin Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Walhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillahirrahmanirrahim Baik sekarang kita lihat slide-nya Pendidikan Bahasa Arab untuk kelas 4 SD ala Muhammadiyah Kita minggu ini sudah masuk ke bab kedua Yaitu membahas mengenai At-ta'aruf atau perkenalan Jadi di bab dua ini kita akan bersama-sama belajar mengenai Hal-hal yang berkenaan dengan perkenalan Terutama seperti kata ganti Kata ganti orang Seperti itu Seperti saya Dia Kamu Dan lain sebagainya Nah seperti itu Kita lihat slide selanjutnya Yang pertama Kita lihat disitu Nah al-mufrodatul jadi dah Kosa kata baru Nah yang paling ujung sebelah kanan Ada seorang laki-laki yang menunjuk dirinya sendiri Nah ada kosa kata di bawahnya Anak Artinya saya Jadi Itu Apa namanya Dia menunjuk diri itu Maksudnya Apa kata saya Atau kata anak Berarti saya Nah makanya gambar itu menunjuk diri Dia sendiri Kemudian ada gambar di tengah Dia Gambar tersebut ada dua orang laki-laki Satu menunjuk temannya yang lain Nah ya Yang baju hitam coklat itu Menunjuk kepada baju yang putih Nah Anta di bawahnya Anta atau kamu laki-laki Maka Anta itu Bisa digunakan Atau bisa berarti Kamu Cuma menunjuknya laki-laki Kamunya Kamu untuk laki-laki Nah kalau kamu Tapi dalam artian perempuan Maka Kata yang digunakan adalah Anti Nah Anta untuk Kamu laki-laki Anti Kamu untuk menunjuk perempuan Nah oke Jadi dari sini Bisa kita lihat yang pertama Ini adalah Kosa kata Atau kata ganti Kalau bahasa Arabnya Bawmir namanya Kata ganti orang Kalau bahasa Arabnya Bawmir Apa itu Bawmir? Nah itu Ana Artinya saya Nah kata ganti saya itu Ana Kata ganti Anta atau kamu itu Untuk menunjuk kepada laki-laki Anti Menunjuk Kamu untuk perempuan Nah jadi itu Bagian dari Domir Atau Kosa Kata ganti Kata ganti orang Kita lihat lagi selanjutnya Hua Dia ini Seorang laki-laki Yang berbaju putih Menunjuk Orang yang jauh Nah Artinya Dia menunjuk Seseorang laki-laki Maka digunakan Hua Atau dia Untuk laki-laki Nah kemudian Hiya Untuk perempuan Dia Untuk perempuan Kemudian selanjutnya Nah Ada gambar Seorang guru Yang sedang mengajar Di depan kelas Bahasa Arabnya Ustadzun Kita sudah sangat Familiar sekali Sudah sangat sering sekali Menggunakan kata Ustadzun tersebut Untuk Memanggil Atau Menyapa guru-guru Kita di SD ini Nah Bapak guru Artinya Ustadzun Ustadzun artinya Bapak guru Nah kemudian Ada dua orang laki-laki Mereka itu adalah Siswa atau pelajar Dari sebuah sekolah Maka Siswa atau pelajar Disebut Tilmirun Tilmirun Artinya siswa Kalau Perempuan Maka Tilmiratun Tilmiratun Artinya siswi Tilmiratun artinya siswi Baik Nah jadi Ada beberapa kata Yang pertama tadi Ana Artinya saya Anta Artinya kamu Tapi untuk laki-laki Anti Artinya kamu Untuk perempuan Ada hua Artinya dia Dianya menunjuk Laki-laki Ada hia Artinya dia juga Menunjuk perempuan Perempuan Kemudian ada Ustadzun Bapak guru Ada tilmirun Siswa Dan tilmiratun Siswi Oke baik Kita lanjutkan Disini ada Hiwar Alhiwaru Atau percakapan Hiwar yang pertama Hiwar ini Membahas tentang Apa namanya Tentang perkenalan juga Nah yang pertama Arif Arif bilang Assalamualaikum Nah lihat terjemah Sampingnya Arif bilang Assalamualaikum Khalid bilang Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Khalid bilang Waalaikumussalam Warahmatullahi Wabarakatuh Arif bilang lagi Ana Arif Wa Anta Nah Arif ini bilang Saya Arif Ana kan artinya Saya Arif Dia mengenalkan Namanya sendiri Saya Arif Wa Anta Nah Anta dia menunjuk Kepada Khalid Dan Kamu Siapa Nah Kenapa Menggunakan Anta Karena Khalid Laki lah Laki-laki Maka dia bilang Maka dia bilang Ana Arif Wa Anta Saya Arif Dan Kamu Siapa Nah Kamu Namamu Siapa Maka dia bilang Kata Khalid lagi Ana Khalid Ana Khalid Saya Khalid Nah Ana Khalid Ana Artinya Saya Khalid Artinya Dia mengenalkan Namanya Khalid Saya Khalid Nah Dia bilang Kemudian Arif Bilang Ahlan Wa Sahlan Arif Bilang Selamat Datang Khalid Bilang Ahlan Big Selamat Datang Juga Oke Insyaallah Mudah Ini Bisa Selanjutnya Ada Percakapan Yang kedua Ada Aisyah Dan Ada Fatimah Bercakap Dan Berkenalan Saling Berkenalan Nah Yang pertama Aisyah Assalamualaikum Kepada Fatimah Fatimah Bila Wa Alaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kemudian Aisyah Bila Ana Aisyah Wa Antina Aisyah Ini Bila Saya Aisyah Saya Aisyah Kamu Siapa Ana Ana Itu Bisa Menunjukkan Saya Untuk Perempuan Maupun Laki-laki Jadi Ana Artinya Saya Saya Bisa Digunakan Untuk Perempuan Seperti Aisyah Ataupun Laki-laki Seperti Tadi Khalid Atau Arif Bisa Digunakan Jadi Ana Kata Ganti Yang Bisa Digunakan Untuk Laki-laki Dan Perempuan Perempuan Bagus Dan Wa Antina Dia Bertanya Lagi Si Aisyah Kalau Kamu Siapa 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 Namamu Maksudnya Kenapa Menggunakan Antina Karena Fatimah Perempuan Sedang Bercakap Sama Aisyah Jadi Langsung Di hadapan Wa Antina Kamu Siapa Fatimah Bilang Ana Fatimah Saya Fatimah Aisyah Bilang Ahlan Wasahlan Aisyah Bilang Selamat Datang Fatimah Bilang Ahlan Bik Selamat Datang Juga Baik Kita Sudah Mencapai Akhir Slide Nah Sekarang Waktunya Ustadz Untuk Menyerahkan Tugas Kepada Kalian Jadi Yang Pertama Silahkan Tuliskan Kosa Kata Bahasa Arab Yang Kita Pelajari Di Halaman 19 Nah Silahkan Buka Bukunya Halaman 19 Itu Ada Berupa Tulisan Bahasa Arab Dan Artinya Saja Tanpa Menyeretakan Gambar Jadi Ada Kosa Kata Bahasa Arab Disitu Kemudian Silahkan Ditulis Di Buku Tulisnya Masing-masing Anak Anak Titik Dua Saya Anta Titik Dua Kamu Untuk Laki-laki Antti Titik Dua Kamu Untuk Perempuan Hua Dia Untuk Laki-laki Hia Dia Untuk Perempuan Bisa Apa Ustadz Bapak Guru Til Milun Siswa Til Milatun Siswi Nah Jadi Seperti Itu Silahkan Kalian Tulis Di Buku Tulisnya Kemudian Yang Poin Kedua Silahkan Tuliskan Terjemahan Tanpa Tulisan Arab Dari Dua Percakapan Yang Kita Pelajari Tadi Tadi Kan Ada Hiwar Atau Percakapan Antara Arif Dan Khalid Kemudian Antara Aisyah Dan Fatimah Kalian Tulis Terjemahannya Saja Tanpa Menuliskan Tulisan Arab Kemudian Yang Poin Ketiga Mufrodat Atau Kosa Kata Bahasa Arab Dan Terjemahan Percakapan Ditulis Di Buku Tulisnya Masing Nah Jadi Ditulis Di Buku Tulis Masing Masing Jadi Itu Kenapa Harus Ditulis Agar Nanti Ketika Tugas Tugas Selanjutnya Kalian Mengerti Atau Arti Dari Yang Kalian Harus Kerjakan Nah Seperti Itu Jadi Mempermudah Kalian Baik Alhamdulillah Sudah Sampai Akhir Pelajaran Kita Hari Ini Terima Kasih Banyak Atas Perhatian Kita Akhiri Dulu Dengan Doa Kafaratul Majlis Kita Tadahkan Kembali Tangannya Bismillah Bersama Bismillah Irrahman Irrahim Subhanak Allahumma Wabihamdik Ashadu Allah Ilaha Illa Alt Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Walhamdulillahi Rabbil Alamin Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Setakhiri Pembelajaran Bahasa Arab Hari Ini Dengan Ucapan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Muramin H T Terima kasih.